selamat menikmati dan subscriber dimanapun anda berada jumpa lagi bersama Irfan Apendi channel semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan dan kekuatan buat subscriber semua untuk menekan tombol lonceng yang sudah subscribe supaya kalian tahu notifikasi masuk dari video saya dan bagi teman-teman yang baru nonton silakan like dan subscribe channel ini untuk kemajuan ke depannya supaya bisa berbagi info tentang peternakan jangan lupa tonton terus videonya dan jangan terlewatkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati entok pedaging adalah salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan saat ini agar entok pedaging anda cepat tumbuh besar dan sehat maka anda hanya perlu melakukan pembudidayaan seperti cara budidaya unggas yang lainnya entok yang juga sering dipanggil dengan istilah mentok ini dengan istilah mentok ini merupakan salah satu jenis dari unggas yang sekarang memiliki tingkat pemasaran yang cukup tinggi cara budidaya cara budidaya dari entok pedaging yang tidak sulit dan rasa dari dagingnya yang lezat ini menyebabkan daging entok yang populer di kalangan masyarakat banyaknya rumah makan maupun restoran yang sekarang menyediakan olahan masakan yang terbuat dari daging entok ini juga yang menyebabkan permintaan akan entok pedaging kian tinggi dari tahun ke tahunnya agar entok pedaging anda bisa tumbuh dengan sehat dan cepat besar maka terdapat beberapa rahasia yang dilakukan dalam pembudidayaannya berikut akan kami jelaskan cara budidaya entok pedaging tersebut cara budidaya entok pedaging agar entok anda bisa tumbuh dan berkembang secara optimal maka anda harus mensupport pertumbuhan mereka dengan perawatan dan pemberian pakan yang berkualitas dimana makanan adalah salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan entok menjadi lebih optimal agar nantinya budidaya entok anda menghasilkan entok-entok yang berkualitas maka anda harus melakukan pemberian pakan yang mengandung asupan vitamin dan giji yang cukup perhatikan kebutuhan giji dan makanan baik bagi induk maupun anak entok agar nantinya mereka tidak mengalami masalah dalam pertumbuhannya dalam masalah pemberian makan maka berikut caranya sesuai dengan perkembangan dari entok tersebut hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan budidaya entok adalah dengan mengontrol napsu makan mereka dimana entok pedaging akan menghasilkan daging yang berkualitas jika entok tersebut memiliki napsu makan yang baik agar napsu makan dari entok menjadi stabil maka anda disarankan untuk memberikan makanan dengan campuran sentrat pedaging dalam pakan mereka dengan melakukan cara ini maka pertumbuhan dan berat entok akan lebih baik dan optimal ketika anakan entok berumur satu sampai empat belas hari maka pakan yang diberikan dalam porsi kecil seperti pelet atau sentrat pedaging makanan itu sangat baik untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan dari entok tersebut ketika anakan umur 15 sampai 35 hari maka artinya telah tumbuh dewasa sehingga membutuhkan banyak energi pakan yang diberikan diantaranya bekatul atau dedak halus umbi-umbian ampas tahu biji jagung dan lainnya ketika anakan umur 36 sampai 60 hari maka entok sangat membutuhkan mineral serta vitamin untuk pertumbuhannya oleh sebab itu pakan yang diberikan dicampur dengan bekatul atau eceng gondok terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa tonton video-video selanjutnya dan dukung terus channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian supaya bermanfaat bagi semua jika ada kritik atau saran silahkan komen di kolom komentar supaya kita bisa saling belajar bersama salam peternak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.